Buat kamu di sini yang jualan makanan nih, tapi kebingungan dalam membuat judul copywriting, mungkin judul copywritingmu akhir-akhir ini cuma kayak gratis ongkir untuk beli makanan ini, diskon untuk beli makanan ini. Nah, sebenarnya ada begitu banyak judul copywriting yang bisa kamu pakai, dan itulah yang kita bahas di video kali ini. Hai, kembali lagi bersama saya, Sean Andreas dari Upgraded IT, media belajar digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi nih untuk tingkatkan omset bisnismu. Nah, di video kali ini teman-teman kita akan belajar inspirasi, sebenarnya bukan belajar ya, kamu bisa melihat lah ya, kalau misalkan untuk produk makanan atau produk apapun, itu bisa dibuat banyak judulnya, jadi nggak hanya satu judul aja, atau nggak hanya judul yang gitu-gitu aja ya, jadi tanpa basa-basi lagi, langsung masuk aja ke layar laptop saya. Jadi, inspirasi judul copywriting untuk produk makanan, dan perlu kamu ketahui teman-teman, judul copywriting itu ada 21 sih, walaupun kalau kamu nonton di video ini baru ada yang 13 jenis headline ya. Nah, itu teman-teman, dari sana aja, kamu udah bisa telatkan sebenarnya, bahwa produknya satu nih, misalkan makanan, itu judulnya bisa banyak banget teman-teman. Dan tentunya perlu disesuaikan juga ya, dengan brief copywriting. Tapi di video kali ini saya akan membagikan contoh 5 judul teman-teman, untuk produk makanan, katakanlah kita ingin jualan tau goreng ya, di video ini ya. Ini contoh yang pertama, kure city headline. Jadi kure city headline ini apa? Kure city headline ini adalah tipe judul yang membuat orang penasaran. Jadi, contohnya seperti ini. Ini dia tau goreng yang crispy, eh ini dia tau goreng crispy yang gurih dan bikin lagi. Nah, ini kan membuat orang, apa nih, apa tau gorengnya? Saya pengen tau gitu kan, saya pernah, nggak, kita nggak kasih tau di judulnya. Sehingga orang harus membaca copywriting kita, baru mereka tau, oh tau gorengnya itu ini tuh. Nah, itu contoh judul kure city headline. Contoh lagi, camilan favorit yang nggak bikin buncit. Nah, itu juga bisa di, contoh judul kure city. Jadi, bisa ditambahkan seperti ini, misalkan, oh ini tuh camilan favorit yang nggak bikin buncit. Nah, contohnya kayak gitu ya. Jadi, ini tipe judul yang paling sering dipakai, entah itu di Youtube, di TikTok, Instagram, content creator, ataupun berita, itu paling sering pakai judul kayak gini ya. Contohnya kayak, yang satu lagi mungkin. Jangan beli iPhone 14 sebelum tau hal ini. Nah, itu kan membuat orang, kenapa? Hal apa yang harus saya tau? Itu contoh kure city headline ya. Ini judul pertama yang bisa kamu pakai. Judul yang kedua adalah fear headline. Fear headline adalah judul yang menakuti-nakuti orang nih. Contohnya kayak gini. Yakin gorengan yang kamu makan, digoreng menggunakan minyak yang berkualitas. Sehingga membuat orang berpikir, oh ya bener juga ya. Jangan-jangan ini nggak sehat. Oh, jangan-jangan ini minyaknya kotor. Radikal bebasan, lain-lain. Nah, itu contoh fear headline. Jadi, kita membuat orang itu atau menakuti-nakuti membaca. Oke. Yang kedua, contoh lagi. Awas, jajan sembarangan bisa bikin gangguan pencernaan. Nah, ini contoh yang kedua, fear headline. Jadi, ini juga banyak sih bisa dipakai di berbagai industri ya. Contohnya, yang sering saya pakai misalkan di kelas cooperating. Tahun 2023 kamu belum bisa cooperating, siap-siap ketinggalan zaman. Nah, itu kan membuat orang menakuti-nakuti orang. Sehingga mereka itu harus melakukan tindakan yang kita mau. Oke. Yang ketiga, benefit headline. Nah, ini judul yang sering dipakai sejuta umat ya. Contohnya kayak gini, beli tahu goreng gratis cabai rawit sepuasnya. Atau, beli tiga, dapet lima. Atau, gratis ongkir setiap pembelian lima tahu isi. Nah, contohnya kayak gitu. Jadi, yang kita, sebuah judul yang kita itu mengedepankan manfaatnya. Sehingga saat orang melihat judul ini, mereka itu tahu bahwa, oh, saya bakal dapet ini. Oh, ini maksudnya apa? Kalau saya, oh, benefit, entah itu benefit ekonomis, atau benefit psikologi ke saya itu apa? Seperti kayak, beli tiga, dapet lima. Kan kita tahu kan? Oh, yaudah, saya beli tiga nih, harganya berapa? Misalkan satu lima ribu. Yaudah, beli tadi beli lima belas ribu, dapet lima. Oke. Atau contohnya ini, beli tahu goreng gratis cabai rawit sepuasnya. Atau gratis ongkir. Nah, itu bisa kamu aplikasikan juga di tipe judul ini. Ya. Selective headline. Judul yang menargetkan orang tertentu, teman-teman. Biasanya pakai kata-kata kayak khusus siapa, buat siapa, untuk siapa, kepada siapa, dan lain-lain. Contohnya seperti ini, yang pertama. Khusus pegawai kantoran yang bingung mau menyemil apa. Nah, ini kan spesifik, kan? Pegawai kantoran, kata kunci yang pertama, dan yang bingung mau menyemil apa. Sementara yang kedua. Warga SJBD wajib cobain jajanan ini. Nah, ini kan spesifik, kan? Warga SJBD. Terus, ya, walaupun, mas, ini kan juga curiosity headline, mas. Jajanan apa? Gak dimasuk. Gak dituliskan, gitu kan? Sehingga orang harus membaca isi copywritingnya agar gak penasaran. Ya, memang. Sama, gitu kan? Makanya, sebenarnya, tipe judul ini satu sama lain itu mirip-mirip, teman-teman. Tapi, teman-teman gak perlu khawatir. Tetap akan saya sampaikan. Kenapa? Agar teman-teman itu dapat banyak referensi tipe judul yang bisa kamu aplikasikan. Ya. Yang kelima, pertanyaan headline. Contohnya seperti ini. Ini juga cukup sering dipakai, sih. Kamu ingin nyamil tapi gak tahu mau nyamil apa. Oke. Nah, ini ada ketidaksamaan, ya. Yang ini nyamil, yang ini nyamil, gitu kan? Jadi, teman-teman nanti ini sebagai contoh aja, ya. Jadi, maafkan kesalahan teknis ini, ya. Atau yang kedua, perutmu keroncongan karena aktivitas seharian. Nah, ini contoh, ya. Jadi, kalau teman-teman lihat, dari tadi, judul-judul saya banyak menggunakan rima, gitu ya. Nah, itu salah satu teknik yang cukup advance. Yang kita, kayaknya sudah pernah bahas di video ini, nanti kamu bisa cek, ya. Nah, ini, teman-teman, 5 tipe headline. Oh, sorry. Ini, teman-teman, 5 tipe headline yang bisa kamu pakai, teman-teman, yang bisa kamu aplikasikan juga untuk produk makananmu. Jadi, dengan kamu mempelajari 5 tipe headline ini, kamu dapat punya banyak referensi tipe judul ini. Sehingga judul copywritingmu, khususnya untuk produk makanan, gak gitu-gitu aja. Dan, kurang lebih, teman-teman, itu aja di video kali ini. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan teman-teman merasakan manfaat dari video ini, pastikan kamu subscribe channel ini, teman-teman, dan aktifkan loncengnya agar kamu selalu dapat berita atau konten terbaru, nih, dari channel ini terkait digital marketing, digital teknologi, dan otomatisasi. Dan, mungkin itu aja, teman-teman. Sampai jumpa di video yang lain.